Alhamdulillah Sebelumnya disebutkan bahwa Tidak boleh Muptada itu nakil Kecuali dengan Yang memberikan faedah Berikutnya Asal dari khobar Itu adalah diakhirkan Dan mereka memperbolehkan Untuk didahulukan khobar itu Apabila tidak ada doror Asal adalah Didahulukan muptada dan diakhirkan khobar Yang demikian itu karena khobar itu adalah Sifat Dari makna untuk muptada Jadi khobar itu kan Sifat dari makna muptada Maka Berhak untuk diakhirkan khobar itu Sebagaimana sifat Namanya sifat kan Di belakang Sifatkan kan itu Dan boleh untuk didahulukan khobar itu Apabila tidak Terjadi Dengan demikian itu Lapsun Kerancuan Atau yang semisalnya Atas apa yang akan dijelaskan Maka Maka engkau boleh mengatakan mana khobarnya ya itu juga koimun abuhu sehidun, koimun abuhu sebagai khobar dari sehidun, walaupun abuhu sendiri itu fa'il dari koimun wa abuhu muntalikun sehidun ya, dan bapaknya muntalik, perangkat sehid, sehid muptada ya, abuhu muntalikun jumlah abuhu muntalikun khobar nah gitu wabidari sehidun, demikian juga wa indaka amrun nah, amrunnya sebagai muntadak, indakanya khobar wakat wakafi kalami badhim dan terjadi di pembicaraan atau ucapan sebagian mereka anamadhabal kufiin sungguhnya madhabnya kufi manud takadumul khobar larangan untuk mendahulukan khobar al-ja'istakhir indal basriyin yang boleh untuk diakhirkan di sisi basriyin wafi nador dan ini adalah perlu dikritik gitu bain nabatahum nakulul isma karena sebagian menukilkan isma bahkan jadi yang mengatakan kufiin melarang itu itu dikritik karena sebagian mengatakan itu isma minal basriyin wal kufiin dari basriyin dan kufiin ala jawasi atas bolehnya apa fidari jaitun ini kulih untuk fidari itu didahulukan walaupun dia kubar ya gitu fana kulman i'anil kufiin mutlakon lesa bisuhi ya ini larangan ya nukilan bahwa orang-orang kufi itu melarang secara mutlak itu tidak benar haqadakala batuhum demikian perkataan sebagian mereka wafi bahsun nah ini perlu untuk dibahas dalamnya ada pembahasan sebutkan disitu muhidin fi kalami syarih fi hadal mawudu olakun warakah nah ini ucapan syarih imnu akil dalam permasalahan ini ada kegoncangan yang gitu seakan-akan ucapan ini kurang tepat gitu ada sesuatu yang membingungkan naaman ul kufiun at-tagdim fi misri iya memang ada larangan dari kufiun untuk didahulukan seperti apa syedun koimun nah syedun koimun tidak boleh ya untuk kemudian didahulukan koimun syedun wazaydun koma abuhu ya seperti syedun koma abuhu juga ya sebagian tidak boleh untuk kemudian koma abuhu syedun namun syedun koimun maka khabarnya kan muprot ini koimun ya syedun koma abuhu itu asalnya boleh wazaydun abuhu muntalikun ya ini juga boleh syed bapaknya berangkat walhakku aljawas yang benar itu boleh boleh untuk dikatakan abuhu muntalikun syedun boleh karena tidak ada larangan untuk demikian itu dan dengannya diisaratkan ucapan ini boleh didahulukan ini siapa kobar apabila tidak ada doror fatakul maka kau katakan koimun syedun boleh waminhu kau luhum dan diantara jawaban mereka mas masnu'un men ini hancur orang yang membenci kamu atau ini dibenci orang yang membenci kamu paman disini muntal daun kan gitu wamasnu'un khobaru mukaddam masnu'un khobar yang didahulukan demikian juga wakaw ma'abuhu syedun boleh ya kaw ma'abuhu syedun syedun yang muntal da waminhu kau luhum diantara menggunakan alasan dalilnya adalah syed ini kod sakilat umuhu man kunta wahidahu wabata muntasyiban fi bursunil asadi ya ini disini ya syednya disini faman ya faman kunta wahidahu itu muptadak ma'akhor ya man kunta wahidahu itu muptadak ma'akhor wakot sakilat umuhu itu khobaru mukaddam nah itu seperti itu jadi fad sakilat umuhu ya ini sebutkan disitu oleh muhidin ya bahwa ini dia ini khobar sakilat umuhu ini kehilangan ibunya kehilangan man kunta yang yang engkau itu satu-satunya wabata muntasyiban ini dan ini burtuni asad ini jari jemari dari singa ini dalam keadaan dia itu di malam hari di dalam genggaman singa-singa saya tadi disebutkan demikian juga wabuhu muntalikun sehidun boleh juga abuhu muntalikun sehidun abuhu muntalikun itu sebagai hobar dahulukan dalilnya apa waminhu kauluhu diantara yang ucapan syair ila malikin ma'umuhu min muharibin abuhu walakanat pulaibun tusohiruh maka saya tadi disini kalau artinya ila malikin ini berhubungan dengan sebelumnya ini berangkat menuju malik gitu ma'umuhu min muharibi tidaklah ibunya dari muharib ini suku kobilah tidaklah ibunya dari suku abuhu ya ini sebagai muntadanya ini abuhu bapaknya tidaklah ibunya dari suku muharib walakanat kulaibun tusohiruh tidak juga suku kulaib itu dari kerabatnya maka dikatakan disini abuhu kuptadak muakhar lihat abuhu itu kuptadak muakhar dan ma'umuhu min muharibin khabar muqadam nah gitu ini seperti contoh ma'umuhu min muharibin itu seperti contoh abuhu muntalikun zedun kan gitu jadi umuhu min muharibin ini dalilnya jadi boleh boleh abuhu muntalikun zedun demir hu nya itu kembali kepada zed boleh wanakalal syarif abu syarif abu syarif abu syarif menukilkan namanya siapa hibatullah bin syajari apa al-ijma min al-basirin yang ini basirin sepakat wal-kufin demikian kufin bolehnya mendahulukan khabar apabila jumlah boleh katakan ijma seperti ini kemudian imn al-kufin mengatakan wal-isabi suhay dan tidak benar dan telah kami sebutkan terdahulu penungkilan terjadinya khilaf dalam permasalahan itu seperti tadi disebutkan ya ini matahul kufin man'u takad dumil khabar jais itu itu lah lewat dua alaman sebelum ini sampai disini subhanakul abiham tiga setelah ilai lantai setelah lantai selamat 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 selamat